Intro Pada soal diketahui bentuk-bentuk orbital D yaitu ini orbital DYZ, ini DXZ, ini DXY, ini DX2, ini DZ2 Nah yang dia tanyakan, mengapa orbital-orbital D diberi nama DXY, DYZ, DXZ, DX2, MinY2, DZ2 Nah sebelum itu kita harus mengetahui bentuk-bentuk dari masing-masing orbital D itu Jadi disini ada orbital DXY Nah orbital karena DXY, orbital DXY merupakan orbital D yang berorientasi pada bidang XY Seperti pada gambar ini XY kan antara yang ini ya XY XY itu antara sumbu X dan sumbu Y Jadi elektronnya terletak di antara sumbu tersebut Tapi namanya itu bidang, bidang XY Kemudian selanjutnya, seperti DXZ itu juga berarti orbital D berorientasi pada bidang XZ Yaitu seperti yang B ini, dia XZ Makanya tegak, agak menyamping gitu ya Selanjutnya, orbital D, YZ Karena YZ berarti orbitalnya berorientasi pada bidang YZ Sesuai dengan gambar A ini Y, Y, dan Z Sesuai Jadi kayak tegak lurusnya gitu Selanjutnya, kalau orbital DX2, MinY2 itu berorientasi pada sumbu X dan sumbu Y Nah, itu ditunjukkan pada gambar D ini Dia ada di sumbu X sama di sumbu Y Karena ini kan dibisa ya X kuadrat, MinY kuadrat Kalau tadi kan dikali D, XY dikali Kalau dikali itu berarti dia membentuk bidang Tapi kalau sendiri gini, dia langsung di sumbunya Nah, bedanya XY sama X kuadrat, MinY kuadrat itu disini Nah, yang C ini, dia itu DXY Sedangkan yang D ini dia, DX kuadrat, MinY kuadrat Terlihat kan kalau disini Orbitalnya, bentuk orbitalnya yang cuping ini Cupingnya dia tidak ada di sumbu X dan Y Sedangkan yang X kuadrat, MinY kuadrat itu Cupingnya dia ada di Langsung di sumbu X dan di sumbu Y Kalau ini kan di samping-sampingnya Nah, itu bedanya Karena yang ini ada di bidangnya Di bidang XY Sedangkan ini langsung ada di sumbu X dan di sumbu Y Kemudian ada orbital di Z kuadrat Itu berorientasi pada sumbu Z Seperti ini Nah, bentuknya dia ada bentuk Donut di tengah-tengahnya Berbeda dengan 4 ini Kalau 4 ini dia hanya membentuk 4 cuping seperti semanggi Sedangkan ini Dia hanya membentuk 2 cuping utama Dengan bentuk donat Jadi, sama seperti orbital B Orbital-orbital D diberi nama Kelima orbital tersebut Karena Nama tersebut Menunjukkan Orientasi Ruang pada orbital D Ini alasan utamanya Jadi, kan Nama-namanya dari D, X, Y Kan kita tahu Berarti dia ada di bidang Bidang X, Y Begitu Makanya Nama-namanya tersebut itu Menunjukkan orientasi Ruang pada orbital D Terima kasih telah menonton! Terima kasih.